Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Kalian lihat itu Jadi, hari ini adalah konten ekstrim yang harusnya Bimbo dan Bimbi itu makan ular retik guys Reticulatus python atau sanca Atau ular sanca kembang ya Tapi, karena kemarin tidak deal jadinya Harganya sama si retik wild caught ini Jadi, ceritanya itu aku dapat Karena cuma buat takan juga ya Nggak dikasih, yaudah Singkat cerita, langsung saja Kita kasihkan ini guys Boom Jadi, setauku Bimbo dan Bimbi ini Nggak pernah aku kasih Yang namanya ayam sebesar ini langsung ya Ini bobotnya hampir 2 kilo guys 2 kilo kali ini Nih Nah, terus Makanan ekstrim hari ini Ya, ini udah Udah pakai ular-ularan Jadi, kita main size sekarang ya Size ayamnya Kalau biasanya ayamnya kecil Sekarang ayamnya besar guys Ini kenapa ikatnya susah banget sih Aku bebaskan dulu dari talinya Bu, saya lihat Serius, ini yang Iket Oke, kabur sana Tuh Aduh, pegel banget Masih jadi dia ya Oke, sebentar lagi Kamu tidak pegel bro Karena Penderitaan makan Selesai sampai disini ya Jadi, benar-benar Akan aku kasih utuh Segini guys Tidak pakai Setting-setting apapun Nggak pakai kupotong Sepertinya sih Dolar kuning ya Tapi, ya Benar amat Kita coba Asal nggak dismonet aja ya Halo Bimbo Ini dia Calon Tewimbi Bimbo Sijabrik Anda siap Wah, tanganku udah bawa ayam nih Oke, langsung saja Oke Wih Masa Ajeer Langsung digigit guys Ajeer Kepalanya, kepalanya bro Bro, kepalanya, kepalanya bro Nah, gitu loh Nah, udah Sip Jadi Ini kerjasama tim namanya guys Si Bimbo Megangin sayapnya Bimbo Membunuhnya guys Jadi, ya Cocok lah ya Uh, langsung berdarah tuh Ayamnya Udah mati belum nih Kepalanya bro Ih, langsung berdarah ayamnya guys Kayaknya kena bagian Leher Nih, lihat darahnya Dan cabrik kabur Dia nggak ikut-ikut Uh, gila, gila Ini gambaran Kalau di tempat kalian Mungkin ada biawak Lepas ya Terus makan ayam kalian Nah, kayak gini nih Dibunuhnya kayak gini nih Ayam Ayam peliharaan kalian nih Gila nih darahnya Kenapa banyak malah bro Niprat-niprat sampai situ ya Ayamnya diem aja Sepertinya sudah Kena gigitan bimbi pertama tadi Sudah Langsung kehabisan darah kali ya guys Soalnya bener-bener langsung Nggak ada suaranya Dan Diem aja Tuh tuh Sudah nggak gerak Oh iya darahnya banyak banget tuh bro Uh, serem Uh, masih terbang-terbang Itu kepalanya Bro Dadanya terus Tapi Udah bagus lah ya Soalnya kalau misalnya Ini Yang digigit badannya dulu Terus kepala dan lehernya terakhir Bakalan super lama ya dia Meninggalnya Ini sih udah meninggal Itu udah meninggal guys Kehabisan darah Ini ya Lehernya tadi Tenggorokannya Tersayat Jadi langsung Berdarah-darah dan Meninggoy guys Oke Ya kembali lagi Di channel Mengomentari Biawak makan Biasanya Makan apa Aku komentarin Makan Apa Aku komentarin Sekarang makan Ayam utuh ya guys Masih hidup gak sih Dini Bro Oke Oke Oh mati kok Di banting tuh kayak Ada gerakan Tapi mati kok Ini loh Ini guys Lukanya Lukanya di bagian leher ya Gara-gara si bimbi tadi ya Digitannya telak Masih Utuh bro Mau gimana cara makannya Coba Oke Yang jelas Ini nanti Akan aku Coba Alami saja Biar mereka Gimana lah Mereka makannya Sampai Sampai benar-benar Apa Ya terserah mereka lah Sampai mereka udah capek ya kali Baru Kalau udah menyerah Baru aku potong guys Gila-gila-gila Gini aja mereka Gak Begitu rebutan ya Oh tuh tuh Sakratul maut guys Ayamnya Kejang-kejang gitu guys Aduh kakinya Bimbiu Dikigit Salah gigit Wuhuhuhuhuh Brick Kamu Gak usah Anah Kamu sini aja Enggak Kamu gak digigit Tapi kamu sini aja Dada ayamnya sudah terekspos Ya sudah meninggoy guys Ayamnya Rest in peace Itu ayam Lihat Langsung saja dadanya Jadi sasaran Itu di mulutmu bro Ditelan dulu Susah ya Ayo ini butuh kerja sama tim Yang satu ngerobek Yang satu makan Anjay Uh daging utuh nih bro Btw ini tadi aku beli ya Kurang lebih 1,5 kilo Hampir 2 kilo lah 36 ribu guys Harganya Di tempat kalian berapa coba Malah survei harga ayam Ini tadi gak ada unsur Ini ya guys Penyiksaan Karena kebetulan Memang bimbi pinter banget Jadi langsung gigit bagian Kepala Lehernya langsung sobek Dan darahnya langsung habis Jadi sama seperti kayak di sembelih ya Semelih Sama biawak Gila 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 Seperti biasa Kita ngomenin kayak gini Sampai Sampai bosan Sampai aku bosan nanti Uh tuh langsung Begitu seriusnya Dia mencabik Cabik Ayamnya guys Aku bayangin Kalau di alam sana ya Pasti akan lebih brutal Karena Gimanapun Pasti Beda guys Biawak Jinak Yang aslinya jinak Seperti ini Bimbo bimbi Sama biawak liar ya Pasti lebih brutal lagi Kalau yang liar Pasti bakal dibanting Banting Dan sampai Dagingnya lepas Kayak gitu ya Dan sebagainya Oh iya BTW Untuk sehari-harinya Aku sih gak saranin Kasih ayam yang seperti ini Karena Kalau rutin Kalian kasih ayam yang Seperti ini ya Ayam Apa sih namanya Broiler ya Itu Katanya Banyak Kimianya guys Suntik-suntik gitu Jadi gak bagus untuk Biawak kalian Jadi bagusnya yang Ayam kampung kali ya Kalau aku sih Kebanyakan Ini Ikan Lele Itu Main menu nya guys Karena lele nya sendiri sih Panen dari situ Gitu Kalau ayam-ayam gini Aku ya Seminggu Dua kali paling Maksimal Tapi gak satu ekor Gini ya Potongan-potongan gitu Cuy Dan yang paling dihindari Kepala katanya Kepala leher gitu Paling dihindari Yang paling aman Dada katanya Gitu Oke Kita udah bahas Anatomy Ini kenapa Ada daging ayam Nempel di Punggungnya bimbi Asik ya Ini udah dapet Berapa potong sih Bocah Dua kok kayak Cuman dicabit-cabit doang ya Ini ada kulitnya guys Crispy Gila tuh Apa namanya Isi perut Sudah mulai terbongkar Ini pas banget Memang aku sengaja Konten hari ini Itu aku puasain Empat hari Hampir lima hari lah ya Otw seminggu Mereka gak makan Dan langsung Angkuasih Ini besar Satu setengah kilo Lebih Uh Lehernya tuh Sikat Thank you ya Sudah di Kill duluan Uh tuh Bantingnya Slow banget Eh Gimana bro Ayo lanjutin Ini ada Sedikit daging Gila puas banget tuh Bimbo Uh Jadi kembali ke Pakan ekstrimnya Bimbo bimbi ya cuy Tadinya kan aku mau si Retik tuh Ya mungkin Habis ini Kalau Banyak yang nonton Akan aku beli Retik yang Tadi aku ceritain itu Tadi Dan kita akan kasih si Bimbo bimbi ya Tapi tunggu Mereka Lapar dulu Soalnya nanti Kalau gak lapar Malah bayar ke Bimbo bimbinya ya Bisa-bisa dibunuh Soalnya ukuran si retik ini Jadi Di videonya itu Kan ada videonya tuh Kandang lahbet lah Kandang lahbet yang 60an cm Itu dia hampir penuh guys Si ularnya itu Di dalamnya Jadi dia ada di dalam kandang itu Dan Kalau dilihat sih Hampir penuh ya Jadi Prediksi ku ya hampir 2,5 meter ya 2 meter mungkin Gitu Aku belum liat langsung sih ya Nanti kalau liat langsung ternyata Oversize Maksudnya apa Terlalu besar ya Dan Ini Pokoknya kalau terlalu besar Itu waktunya gak jadi ya Nanti malah salah-salah Bimbo nya yang dimakan bro Bukan dimakan sih Sebenarnya Kalau dalam kondisi defense sih Retik biasanya cuma bunuh doang Gak dimakan Apalagi WC ya Alias Alam Tangkapan alam gitu Gitu Jadi aku liat dulu Besok Paling mentok 2 meter Aku berani Kalau 2 meter bisa Jadi seru lah Kontennya guys Mau kemana Diabisin sana Malah keluar Sana bro Itu loh Bantu Bantu Kerja sama tim bro Oh kamu Dapat Kulit crispy Dia Dia cari yang gampang guys Badan susah-susah Gitu itu Lihat Buset Ususnya guys Ususnya guys Terburai Oh my god Mengerikan sekali Ini langsung udah Gue ada Keluar-keluar gitu ya Ini dapat daging Enak Nyam Seger Wah dia makan Bagian paling gampang nih ya Untuk dimakan Yaitu Ususnya Tarik terus Tarik terus Ayo ususnya bro Sikat ususnya bro Nah itu usus Sedap Tarik Uh diputer Oke Ini sebenarnya salah satu Apa sih Namanya Pelatihan ya Supaya insting Ngaluri mereka Tidak hilang Dan tidak loyo ya Biasanya biawak Yang sering dikasih Pakan Mati Itu Loyo banget Dikasih makan Cuman kayak datang Nyam gigitnya pun Sudah Tidak Seserem itu ya Bikitnya pelan-pelan Kayak gitu Yaudah guys Sepertinya sudah Agak lama ini kita Dan selanjutnya ya Cuman kayak gini-gini terus Cuy Sampai akhirnya habis Susat Ih gila Masuk dia dapet paha bawah Eh Bimbi ya Dia diam-diam-diam Dapet paha bawah Bimbo dari tadi Yang narik-narik Yang makan ini Kampret memang Masuk gak bro Gak kan Kebesaran bro Kamu sih Nih males kan dia Asam Asam Yang gigit-gigit aku Kenapa yang dapet kamu Itu si Bimbo Yaudah dia bakal Lanjut lagi nanti Sampai habis ya guys Mungkin Updatenya Mungkin aku akan update di TikTok Zilla World TikTok Terus ada di Snack Video Ada di TikTok Lagi ada di Instagram Zilla World Unscored guys Gitu dulu vlog kali ini Thank you subscribe, like, comment Untuk mendukung channel Kita tetap berbang Kita ketemu lagi di video selanjutnya Semoga bisa Thank you bye bye